Pemirsa masyarakat kini dihebohkan dengan beredarnya film Dirty Food yang menggambarkan kecurangan jelang pemilu 2024. Beberapa pihak yang berkepentingan pun menyampaikan beberapa pandangan. Di antaranya, film tersebut belum menunjukkan keutuhan pelanggaran yang sebenarnya sebagai bentuk kritik dan juga bahkan ada yang menganggap sebagai kampanye hitam dan fitnah. Film Dirty Food yang berindar di masyarakat menunjukkan pelanggaran secara masif jelang pemilu 2024. Video panjang keadaan pembuat film dokumenter Dandi Laksono yang dirilis 11 Februari 2024 di kanal Youtube ini menampilkan tiga bakar hukum latar negara. Beberapa kecurangan dalam film tersebut di antaranya operasi pemenangan pasangan calon tertentu seperti pengerahan pejabat kepala daerah, pembagian bansos, hingga putusan mahkamah konstitusi yang memungkinkan kibran ikut Pilpres 2024. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, yang tergabung dalam Koalisi Paslo No. 1, Anis Baswedan Wahim Niskandar menyebut film tersebut merupakan sebuah kebenaran, namun hanya menggambarkan 25 persen dari fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada diwasa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25 persen. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang, bagaimana. Sementara itu, Ketua Mumpartai Kulkar yang juga menkobidang perekonomian, Erlang Gahartarto menilai, film Dirty Food merupakan bentuk kampanye hitam untuk pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Kibran Ragabu Mineraka. Terlebih, film dirilis bertepatan memasuki masa tenang kampanye pemilu 2024. Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat, apa namanya, dibuat keruh. Jadi, dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar, sesudah US dan India. Jadi, ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan kita tetap optimis, jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu. Sementara jurubicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Tommy Arianto, mengapresiasi dirilisnya film Dirty Food karena menampilkan tiga tokoh pakar hukum tata negara yang mempunyai reputasi baik sebagai akademisi yang kritis. Film tersebut merupakan kritik yang baik untuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Buat kami, semua kritik itu di dalam demokrasi boleh dilakukan dan selama dia disampaikan secara baik berdasarkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, itu kita harus terima. Kalau memang kita tidak menyukai kritik itu, jangan melakukan kriminalisasi atau melakukan pelarangan. Jawab saja dengan data atau dengan kritik yang baik juga. Tommy Arianto menambahkan, demokrasi di Indonesia memang memerlukan kritik apapun bentuknya demi kebaikan perkembangan demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.